Intro Secara tegas Presiden menyatakan bahwa 70% porsi pendidikan di SD dan SMP sebagai pendidikan dasar itu harus bermuatan karakter sisanya untuk transfer pengetahuan kemudian ada 3 bentuk basis karakter pertama yaitu boarding school atau pesantren yang kedua itu adalah full day school yang sekarang ngetrend sekolah-sekolah eksklusif biasanya dengan standar yang sangat tinggi bayarnya juga mahal itu full day school yang kemudian sering kemudian diidentikan dengan saya jadi saya dianggap orang yang akan menjadikan seluruh sekolah negeri menjadi full day school dan itu menjadi negatif untuk saya karena memang saya kira pikiran waras selalu pasti mengatakan bahwa tidak mungkin menjadikan sekolah negeri seluruh Indonesia ini jadi full day school uangnya siapa padahal dari kami waktu di depannya Pak Jika memang saya memberikan contoh penguatan program yang berbasis karakter itu apa ya pondok pesantren, boarding school, dan full day school nah itulah kemudian oleh wartawan diterjemahkan bahwa saya akan menjadikan sekolah-sekolah sebagai full day school itu saya ingat betul waktu awal saya menjadi menteri kemudian saya bersilatromi dengan Pak Jika meminta petunjuk apa sih yang dimaksud dengan 70 persen pendidikan karakter itu Pak Wapres, Pak Wapres kemudian diskusi dengan saya contohnya termasuk beliau telah punya sekolah di Makassar yang al-altirah itu kemudian kita mendiskusi kemudian setelah keluar saya di wartawan saya cerita begitu kemudian yang keluar adalah saya akan mendidikan full day school itu jadi saya tegaskan sekali lagi pemerintah tidak punya program namanya full day school yang kita rancang adalah namanya program penguatan karakter artinya tetap menggunakan kurikulum 13 tetapi ditambah dengan aktivitas-aktivitas yang berorientasi kepada CBSA cara belajar siswa aktif melalui ekstra kurikuler dalam merangka penguatan karakter yang ada di kurikulum 13 itu jadi tidak akan nambah pelajaran tidak akan menambah jam belajar jadi semuanya biasa-biasa saja tidak ada perubahan kecuali merubah metode strategi pembelajaran yang ada di sekolah dan merubah mindset guru mindset kepala sekolah agar sekolahnya betul-betul sekolah reguler itu memiliki basic penguatan karakter yang kokoh bertanya Terima kasih.